Disebut bercabang Dewi Persik Ngamuk dan Sindirian Ibram Dewi Persik Mengamuk Karena Tidak Terima Disebut hatinya bercabang oleh Rian Ibram Usai dilamar seorang pria yang diakui sebagai pilot bernama Ruli Saya luskan kalau saya bercabang berarti saya sudah pacaran dengan Mas Rian Berarti sudah ada sudah berkomitmen Tegas perempuan yang akrab di Sapa Mami DP ini Dengan nada tinggi DP kembali menegaskan jika dirinya setia pada komitmen yang dijalaninya Saya kalau satu-satu ketika saya berkomitmen sama seseorang Saya tidak akan mendua ucapnya lagi Awalnya Rian Ibram menyebut hati Dewi Persik muda bercabang Rambutnya bagus ya tapi rambut kok sama kayak hati muda bercabang Ujah Rian Ibram yang langsung direspon DP dengan nada tinggi Tidak sampai disitu Dewi Persik masih berusaha meluruskan melalui video di akun Instagram pribadinya Aku gak sukanya Mas Rian bercabang-cabang kan jadinya Seolah-olah aku pacaran sama Mas Rian gitu loh terangnya Bilang aja aku kalau cepat aku perlu lurusin aja tambah dia Dewi Persik juga mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak mudah percaya dengan omongan orang lain Postingan ini pun mengundang para netizen untuk berkomentar Emang DP mah sad-sad-sad bagus si prinsipnya gak mau pacaran Tapi seenggaknya saling mengenal dulu lah apalagi belum ada setahun semenjak dia pisah Masa gak ada trauma-traumanya komentar netizen ini Dewi ngomong kalau gak ngegas apa gak bisa ya tanya seorang netizen Semoga berjodoh DP tipe cewek setia cuman takut kalau udah marah aja Apa cuman di medsos aja marah-marahnya saud lainnya Orang anggap kalian pacaran karena candaan dan gestur tubuh kalian sendiri loh Timpal yang lain Lah terus cincin yang dikasih Rian itu berarti bener atau bohongan ya Sambung lainnya lagi Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda Belakangan ini beredar video bahwa Rian Ibram menangis seadah diri lamaran Dewi Persik dengan seorang pilot Tak hanya itu presenter acara pagi-pagi ambiar itu juga sempat pamit dengan Ibunda Dewi Persik Informasi ini didapatkan melalui unggahan di salah satu kanal Youtube Haba Artis Yang dibagikan dalam unggahan kanal Youtube itu dinarasikan sebagai berikut Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda Seperti yang diketahui kalau Dewi Persik memang sangat dekat dengan Rian Ibram Bahkan Rian Ibram pernah memberi sang pedang lut kondang itu sebuah cincin Namun keduanya tidak pernah mengklaim memiliki hubungan lebih dari teman Hingga saat ini unggahan video itu telah dilihat sebanyak 18 ribu kali tayangan Lantas benarkah klaim berita tersebut Berdasarkan penelusuran klaim bahwa Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik dengan pilot Hingga berpamitan ke Ibunda adalah salah Dalam unggahan video berdurasi 3 menit itu Sang narrator hanya membahas soal alasan Dewi Persik Menerima lamaran si pilot Narator tidak membahas soal Rian Ibram yang menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik Dewi Persik pada sebuah wawancara juga mengatakan kalau lamaran itu terjadi begitu saja tanpa persiapan Sang pilot bernama Ruli melamarnya di hadapan keluarganya saat ada acara Tasya Kuran di rumahnya Selain itu Dewi Persik mulanya tidak tahu kalau acara lamarannya itu disebar oleh temannya Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa video dengan klaim Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik bersama pilot Hingga pamit dengan Ibunda adalah hoax Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi Dewi Persik Rian Santarisa disentuh area sensitifnya oleh seorang pria Netizen ingatkan hal ini Dewi Persik sempat menghiburkan publik persoalan dirinya yang terlihat santai pada saat seorang pria menentu area sensitifnya viral di media sosial Sontai saja momen itu mengundang reaksi beragam dari publik lamaran Dewi Persik Dianggap terlalu berani mempersilahkan pria menyentuh anggota tubuhnya Terlihat dalam video yang diunggak ulang oleh akun youtube Socks Windu Ulandari Tampak Dewi Persik ingin tampil di sebuah acara Dalam videonya pemilik goyang bergaji itu latas dipakaikan mic oleh salah seorang tim mau tak mau harus menaruh mic di bagian lengan dalamnya Dengan tenang Dewi Persik mempersilahkan tim yang notabene pria untuk memasukkan dengan kirinya ke dalam baju bagian atasnya Dengan penuh hati-hati si pria akhirnya berhasil menggapai mic dan langsung menaruh mic di baju atas wanita Yang biasa bisa pamami DP Dewi Persik pun nampak santai seolah tak ada beban dan perasaan terganggu saat disentuh anggota bagian tubuhnya Lantas saja video Dewi Persik itu menuai beragam komentar dan nyatizen yang melihatnya ada pun yang menilai cinta pemasangan mic itu Seharusnya dilakukan oleh Dewi sendiri Seharusnya kalau wanita yang baik kalau cuma pasang mic gitu ya pasang sendiri aja masa gak bisa Daripada gak sengaja kegeret begitu Gak semua harus dilayani kalau sekiranya masang mic emang harus dimasukin baju begitu Seharusnya dia bisa nolak dan percetan sendiri tulis netizen Gak bisa pasang sendiri mbak apakah semua artis cewek dipasangin micnya seperti itu oleh kru cewek cowok Sebagai perempuan rasanya risik kalau kete dicolok-colok orang lain Apalagi cowok walaupun itu sedang tugasnya tapi setidaknya kita ada rasa malu Mau artis baru atau artis senior setelipun Timbun netizen lain Sudah biasa mungkin jadi gak ada rasa risik ataupun malu kukur netizen Yaitu yaa sebagai muslimah kalau bukan mahrum jangan mau dong digeret kayak gitu Nanti sambil sendiri tambah jadinya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax